selamat menikmati oke teman-teman semuanya ya sahabat channel youtubenya indotulen semoga sehat selalu lah ya oke teman-teman ini di video kali ini saya akan memberitahukan ya cara untuk merawat jambu kristal ya jambu kristal dalam pot seperti itu misalnya disini sudah berbuah meskipun belum ukuran besar dan siap dipanen ya ini berbuah ini berbuah ini banyak kok ini bunga ini juga nah oke teman-teman ini kan musim kemarau ya berarti talamal perlu penyiraman ini sudah berbuah kalau disiramnya tidak rutin bahaya bahayanya dia stres oke teman-teman ini cara merawatnya gimana aja simak terus ya nah di video ini kita melihat ya ini tabu lampetnya kelihatan disini disini itu kendalanya ini ada rumput rumput ini mengganggu sekali ya karena dia itu juga menyerap nutrisi untuk jambu kristal ini pemirsa jadi sangat tidak recommended sekali kalau ada rumputnya ya nah kelihatan kan buahnya disini ini ini kok ada putih-putihnya apa nah lalu apa yang harus kita lakukan untuk menghilangkan rumput ini pemirsa apakah akan diberikan obat ataukah akan diberikan semprot rondap jangan semua itu jangan cukup mudah sekali pemirsa ini kita teliti aja dulu kita jabut aja nah seperti ini kenapa kau dicabut karena dalam mencabut berarti kita sudah mau mau apa ya kalau dipotongan belum akan sama hilang berarti kalau dicabut itu hilang sampai ke akar-akarnya seperti itu misal nah seperti inilah lantas apalagi oke jadi seperti ini untuk jambu kristal itu kurang disiram juga tidak baik terlalu disiram juga kurang baik kalau sampai airnya menggelang terlalu banyak di dalam planter sini paham kan maksudnya menggelang dia itu terlalu banyak di dalam sini pemirsa airnya nah itu enggak sehat akarnya juga bisa akan busuk lalu akar busuk dia bisa mati lalu bagaimana sih untuk takaran yang penyiraman yang pas simak terus mulai nomai selamat menikmati 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 Lalu bagaimana cara pupuknya Pupuk apa yang tepat Akan saya sampaikan di video Part kedua Oke bisa dimengerti ya Lalu bagaimana untuk penyiraman Apakah harus setiap pagi Harus setiap pagi Pagi dan sore Tidak Apakah harus Sehari tiga kali Pagi siang sore Tidak Jadi takarannya untuk menyiram ini Untuk musim kemarau terutama Untuk negeri yang panas Tidak ada hujan itu sebaiknya Pagi dan sore Pagi jam segini ini Matahari belum begitu terik Kita siram Nanti kalau matahari sudah Menyerang panas Sudah menyimpan kandungan air banyak Bisa dimengerti ya Nah Oke Jadi artinya begini pun misalnya Kalau kita menyiramnya terlalu banyak ya Terlalu kenyang Bahayanya nanti dipot disini Kalau airnya menggendang terlalu banyak Akarnya bisa busuk Ketua keluar jamur Rusak itu nanti tanaman Jadi akarnya pas Untuk jamur kristal seperti itu memang Jadi kalau Pagi dan sore ini masih basah sekali Ya tidak usah Ya tahu Di kondisional saja Seperti itu Oke teman-teman Ini penyambutan rumput sudah Ya Cara merawatnya seperti ini Penyiraman Nah untuk pemupukan itu Saya singgung sekalian ya Untuk lebih baiknya bisa Dua minggu satu kali Bagus Satu minggu satu kali bagus Satu bulan satu kali bagus Lebih baik lebih sering Nah Tidak usah banyak-banyak Tapi sering ya Dan untuk itu Apakah bubuknya Ya tahu Menggunakan apa Apakah kimia atau organik Kalau menggunakan kimia seperti apa Kalau menggunakan organik seperti apa Keugulan dan kelebihan Saya akan sampaikan di video kedua ya Menurut pengalaman saya dan Realisasinya Oke terima kasih Oke teman-teman Terima kasih yang sudah Melonton ya Oke Terima kasih Apresiasinya Ya untuk Mau menonton video saya Saya Li Pak Laudin Saya adminnya Channel tanaman buah Dan pupuk buah Oh maaf Instagram saya Adminnya Indutulet Saya pemiliknya kok Oke teman-teman Untuk bagi teman-teman youtuber Silahkan berkomentar ya Nanti Biar bisa Saling Perkunjungan gitu Terima kasih Sudah menonton ya Saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menonton ya